Yang jelas, energi buruk Mulyono sudah membuat gambaran masa depan RK yang pas Kapil Kada ini akan suram. Bila gagal jadi gubernur, maka karir RK bisa habis. Hari-hari belakangan ini, kita melihat fenomena aneh terkait pemilihan gubernur Jakarta, Ritwan Kamil dan Suswono. Pasangan yang dikadang-kadang Kim++, tanpa diduga, ternyata tidak sehebat yang kita kira saat awal deklarasi. Dijatik negara, pasangan ini ditolak mentah-mentah oleh warganya. Bukan sekali itu kegiatan penolakan yang terjadi. Di Jakarta Utara juga terjadi penolakan. Demikian juga beberapa daerah lain. Yang paling menyakitkan, tentu saja penolakan dari Jack Mania. Supporter Klub Sepak Bula Kebanggaan Jakarta, Persija. Rano Karno sendiri sampai meresponi singkat. Sebagai tuan rumah, kita harus menyambut tamu yang datang. Ya, ada bener-bener sih, RK dianggap tamu. Kan memang seorang bobot, warga Bandung, Jawa Barat kan? Wajar. Penolakan Jack Mania ini sebenarnya tidak aneh. Semua orang tahu, sebagai warga Jawa Barat, yang kemudian menjadi wali kota Bandung dan gubernur Jabar, RK itu indeksi dengan bobotoh. Bobotoh garis keras. Yang mungkin saja pernah menyakiti hati Jack Mania. Wajar kalau ini menimbulkan luka hati yang sulit untuk diobati. Belum lagi dosa masa lalu RK. Sebelum menjadi pejabat publik, RK pernah mengeluarkan serangkaian cuitan yang sangat menyakiti warga Jakarta. Kegiatan bertahun-tahun lalu itu boleh jadi baru berbuah sekarang. RK ternyata tidak diterima oleh mayoritas masyarakat Jakarta. Kok bisa ya? Tanpa kita sadari, pengusungan RK inilah yang menjadi titik balik kekuasaan Jokowi. Sejak putusan MK nomor 90 yang meloloskan anaknya menjadi wakil presiden, Mulyono memang sudah ditinggal oleh banyak orang, termasuk juga para tangan kanannya. Namun demikian, masyarakat banyak yang belum sadar agak oleh sewenang-wenangan yang dilakukan oleh Mulyono. Terlena oleh Bansos dan juga pemberitaan buatan influencer dan buzzer Mulyono. Mulyono pun semakin sewenang-wenang. Hanya beberapa bulan sebelum leser, dia terus melakukan reserver kabinet. Bahkan menambah jajaran wakil menteri dan staff sus, staff khusus. Mulyono seperti makin pamer bahwa ia masih kuat dan dikdaya. Untuk urusan pilkada, Kim yang dulu mengusung Prabowo Gibran dirancang untuk menjadikan semua pilkada, hanya bisa menaikkan calon tunggal dari Kim untuk melawan kota kosong atau calon boneka. Jakarta termasuk salah satu yang jadi target sasaran Kim++ itu. RK diusung jadi calon gubernur. Untuk lawannya, konon dicarikan calon dari jalur independen. Si calon independen ini sendiri adalah mantan pejabat kepolisian Dharma Pong Rekun. Pencalonan Dharma sendiri diduga bermasalah. Banyak warga dicatut KTP-nya untuk pencalonan tersebut, padahal bukan pendukung Dharma. Tujuan utamanya tentu saja agar Anis ataupun Ahok tidak bisa maju di Pilgub. Dua orang dengan elektabilitas tertinggi untuk Jakarta. Cerita selanjutnya, kita semua paham. Tanpa diduga, MK mengeluarkan putusan nomor 60 dan 70. Seperti hujan di siang bolong, sejak itu nama mulai-mulai terbenam. Berbuntut panjang, nyusupnya Ridwan Kamil. RK memang gegabah, terlalu terburu-buru melangkah bersama Kim. Mungkin karena terlalu ambisi kali ya. Kenapa juga mesti cari muka ke Kim sampai akhirnya Dusun jadi cagup Jakarta? Kalau misalnya RK tenang-tenang di Jabar saja, dia bisa jadi gubernur dengan enteng. Elektabilitasnya tinggi di Jabaran. RK pasti punya ambisi yang lebih tinggi dari sekedar gubernur Jabar. Menteri misalnya, atau bahkan Capres di tahun 2029. Ini kemudian membuat RK terbuai rayuan maut Kim. Atau justru RK yang merapat ke Kim karena dianggap lebih potensial untuk pijakan naik ke atas. Di PDIP kan masih ada banyak namanya seperti Pak Ganjar, Pak Andika, dan Pak Buat. Sulit kalau di sana. Maka RK pun tergoda tawaran untuk diusun jadi gubernur Jakarta. Bayangan RK mungkin bakal menang muda karena tidak ada calon yang kuat. Anies Baswedan gagah nyagup. PKS bergabung ke Kim. Harapan RK, semua anak abah akan pilih RK. Karena anak abah identik dengan pemilih PKS. Harapan tinggal harapan. Anak abah ternyata tidak menerima RK. Bayi Rizan ini sakit hati karena PKS tidak mengusung Anies. PKS selama ini dianggap sebagai partai idealis yang memperjuangkan nilai-nilai religius. Sayang sekali, kali ini PKS tergiur oleh rayuan Kim+. Entah tergiur duit, jatah menteri, atau karena tersandra, entahlah. RK sendiri langsung kelihatan limbung dengan penolakan anak abah itu. Semakin blunder, RK melontarkan ide inovasi yang super aneh. Seperti mobil curhat untuk mengatasi keresahan warga akibat kemacetan lalu lintas. Semua auto mentertawakan RK. Bayangkan kalau terjadi banjir di Jakarta. RK cuma bakal mengirimkan perahu karet untuk warga curhat. Efek ide konyol RK itu masyarakat makin mempertanyakan kemampuan RK sebagai gubernur. Walaupun dia pernah menjadi gubernur Jawa Barat. Daerah dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Belakangan, sejak beruntung RK tentang mobil curhat itu, terdengar di mana-mana keluhan warga Jabar karena RK nggak becus selama menjadi gubernur Jawa Barat. Semua bertanya-tanya, apa yang ada di pikiran RK tentang mobil curhat itu ya? Mungkin, mungkin loh ya ini ya. RK pengen mengambil hati para pemuka agama yang dijanjikan bakal jadi petugas pendengar curhat masyarakat itu. Ingin menarik suara kelompok religius yang masih kecewa dengan BKS. Mungkin loh ya. Belum terberikutnya, RK menjanjikan setiap RT dan RW memperoleh 200 juta. Tentu saja tujuannya menggait suara para petugas RT. Ide ini bisa dibilang gagal juga. Karena ternyata RK pernah menjanjikan hal yang sama. Hal yang serupa saat kampanye sebagai calon gubernur Jawa Barat. Dan sampai hari ini, ide tersebut belum terwujud. RK mana dianggap cuma tukang PHB. Sejak itu, penolakan pada RK makin menjadi-jadi. Di luar dugaan, pasangan Pramono Andung Rano Karno bahkan mendapat sambutan dan simpati di mana-mana. Termasuk dari masyarakat Asus Jakarta. Rano Karno sendiri diterima di rumah Kiai Lutfi, tokoh forum Betawi Rempuk atau FBR. Mengindikasikan kalau FBR mendukung pasangan Pram Rano. Bahkan tidak sedikit anak abah yang menyatakan akan memilih pasangan Pram Rano. Walaupun yang berniat akan mencoblos ketiga. Cagup biar suaranya hangus pun ada. Yang paling membuat shock RK, Ahmad Saro ini akhirnya menyatakan mundur dari tim ses RK Suswono. Alasannya sih klise. Situasi makin dinamis dan ada penugasan khusus dari koalisi. Tentu saja dibalik itu semua kita tahu. Ahmad Saro ini tidak mau terlibat dengan RK Suswono yang terlihat jelas bakal nyusep. Walaupun selama ini menjilat RK setengah mati. Apa yang digunakan Ahmad Saro ini makin membutuhkan kalau Kim Plus makin tercerai berai. Seiring dengan makin pudarnya Mulyono. Semua yang dulu ikut dalam Bahtera Kim kini mulai cari selamat sendiri-sendiri. Ogah terlibat. Jadi seandainya keadaan makin memburuk ada kasus-kasus yang melibatkan Mulyono atau RK namanya tetap selamat. Seburuk itukah posisi Mulyono saat ini? Pasti banyak yang masih mempertanyakannya. Sebenarnya kalau kita membuka mata lebar-lebar semua terlihat jelas kok. Kasus-kasus hedonisme anaknya dan Fufufafa terungkap. Semua bahkan mengejek dan mengindah Mulyono dengan enteng. Bukan tidak mungkin semua kasus itu selama ini sudah banyak yang tahu. Hanya belum berani bersuara saja. Takut. Begitu keadaan berbalik semua berani bicara. Termasuk juga ucapan Fahriyamsa yang mengatakan nanti saat Pak Prabowo menjabat tidak akan ada koalisi-koalisi lagi. Pernyataan tersirat bahwa Kim akan bubar. Mulyono ditinggal. Mungkin, mungkin lho, Pak Prabowo jadi gimana gitu baca cuwitanya si Fufufafa itu lho. Bukan karena hinaannya sih. Bukan cuma karena bahasanya yang kasar. Apa yang ditulis akun Fufufafa itu menggambarkan jiwa yang kejam dan tega. Tidak peduli pada persatuan bangsa. Bahkan rasis. Dan itu menangkutkan jika orang seperti itu sampai memimpin bangsa ini. Apalagi jika isu-isu lain seperti narkopoy benar. Serem amat ya. Miutia Hafid. Bertinggi Gulkar yang menjadi partainya RK. Sekaligus sebagian dari koalisi Kim sendiri baru-baru ini juga ikut kampanye Rano Karno. Berfoto dengan semangat untuk pasangan pram RK. Dalam bahasa politik, ini artinya dukungan. Pembangkangan pada bahril. Pembangkangan pada gadis partai yang mengusung RK Suswono. Di Solo, Sekartanjung, Putri Toko Gulkar, Abartanjung. Ikutan batal mencolokkan diri sebagai wali kota mengikuti kesepakatan Kim. Untuk mengusung pasangan Respatri Astrid. Tapi kemudian Sekar terlihat melawan. Ia memasang baliuh besar fototurinya berpakaian warna kuning. Dengan latar belakang orang-orang berbaju merah. Lagi-lagi dalam bahasa politik, ini adalah bentuk supportnya pada calon yang diusung PDIP. Sepertinya memang ada perpecahan di Kulkar. Atau hanya sekedar penolakan pada bahril sebagai proksinya Mulyono. Tapi jangan percaya dulu sama bahril loh. Kalau Mulyono makin yusep, bukan tidak mungkin bahril pun menjadi orang terdepan yang menjelah Mulyono. Tipe-tipe penjelit kayak bahril itu pasti juga gampang balik kanannya. Karena apa? Ya karena bahril tidak membela nilai. Tidak berpegang pada nilai kebenaran dalam setiap keputusannya. Hanya berpatokan ambisi atau materi. Yang jelas, energi buruk Mulyono sudah membuat gambaran masa depan RK yang pas Kapil Kada ini akan suram. Bila gagal jadi gubernur, maka karir RK bisa habis. Menteri jelas bakal lepas. Gubernur jabar yang nyaris di tangan pun susah diraih lagi. Masyarakat sendiri menandai RK sebagai pemimpin dengan ide-idek konyol dan gagal sekaligus salah satu Antek Mulyono. Raja Jawa-Jawaan yang nyaris menjaga demokrasi dengan pemangsaan menjadi calon tunggal. Sekali lagi, ini semua karena RK tidak membela nilai. Terbuai oleh ambisi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam POV, Point of View. Terima kasih telah menonton!